Begini, mohon izin saya harus menyampaikan beberapa pandangan sedikit saja. Kita paham beban yang ada pada setiap penyelenggara pendidikan, Pak Rektor, Ibu Rektor, dan lain-lain. Kita juga paham pemerintah belum berhasil untuk meningkatkan dukungan bantuan. Dan kita paham bahwa saat ini mungkin negara belum mengambil prioritas terhadap peningkatan sumber daya manusia. Itu sebabnya kami di sini semua bersepakat bahwa perlu ada reformulasi lagi mengenai dukungan pemerintah bantuan-bantuan terhadap penyelenggara pendidikan. Tetapi sebagai wakil rakyat kami concern terhadap jangan sampai ada anak-anak negeri kita ini tidak bisa kuliah. Saya lagi mulai berpikir, mudah-mudahan kamu setuju, program MOCS yang ada di UT ini mustinya juga bisa dilaksanakan oleh perguruan-perguruan tinggi lainnya untuk mengurangi beban-beban pendidikan yang mungkin saat ini kita hasil sebagai biaya kemahalan. Tapi tentu kita juga harus membantu UT. Tambahan satu lagi, ini mungkin Pak Ari Kuncoro harus saya sampaikan, kami juga mendapatkan pengaduan dari beberapa orang tua-orang tua yang anaknya kuliah di FKG. FKG ini kita tahu lah, yang namanya kedokteran itu pasti kosnya besar. Lebih besar lagi kalau yang namanya kelas internasional. Tetapi mohon tolong di-review Pak Ari, di UI ini ada program yang tiba-tiba menjadi tambahan UKT baru. Yang mustinya tadi dengan biaya internasional disepakati hanya sekitar 1,24 miliar total sampai koas dan lain-lain, ternyata ada tambahan baru harus kuliah lagi di luar negeri dengan UKT baru sehingga total biaya menjadi 2,5 miliar. Yang sebelumnya tidak disepakati kepada orang tua. Mungkin Pak Ari belum tahu, tapi saya sampaikan. Saya punya datanya, nanti saya akan berikan kepada Pak Ari. Mustinya tambahan-tambahan yang tidak disepakati dengan orang tua pada awal itu tidak boleh ada. Saya tidak akan mereview atau tidak perlu minta jawaban sekarang, tetapi mudah-mudahan Bapak-Ibu cukup hari ini. Kami mendapatkan masukan-masukan yang luar biasa dari Bapak-Ibu semua. Kami akan berjuang demi penganggaran ataupun perhatian pemerintah terhadap perguruan tinggi baik dan bagus juga yang sekolah-sekolah seni budaya. Saya pikir Bapak-Ibu tidak usah dijawab ya. Karena ini sudah jam makan siang, jadi jika Bapak-Ibu nanti mau memberikan jawaban tertulis bisa secara tertulis dikirimkan kepada kami. Tapi keluhan-keluhan termasuk soal tunjangan-tunjangan rektor ini pasti akan kami perjuangkan. Demikian kiranya. Terima kasih banyak. Mungkin saya bacakan kesimpulan hari ini. Ini ada kesimpulannya.